Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Sifu Akilan Rizka Saya dari kelas 10 Mipatiga nomor absen 35 Disini saya akan sedikit menjelaskan Tentang jamur yang sudah saya temukan Di sekitar rumah saya Nah ini dia jamurnya Namanya yaitu jamur krikit Klasifikasinya yaitu Divisinya basitium kota Kelasnya agarigomisetes Ordinnya agarigales Lalu familinya ada Skizofilaceae Jenusnya Skizofilum Dan spesiesnya Skizofilum komuni Jamur ini memiliki Ciri-ciri yang pertama Ukuran jamur kecil dan Sering bergerombol jika muncul di batang Kayu, pohon jati, Kayu rambung, dan kayu pitangur Yang kedua Lebar payung jamur dapat mengembang Hanya sampai 5 cm dengan bentuk seperti kipas Yang ketiga Memiliki tubuh buah dalam jumlah Yang banyak Yang keempat Berukuran sangat kecil dan berwarna putih Kusam Yang kelima Tumbuh berkelompok pada batang kayu Yang telah mati Jika dibiarkan Meseliumnya halus Putih agak hijau Dengan pertumbuhan agak lambat Sporanya putih Dengan sporofor Kering Yang memiliki bagian-bagian Yang terakhir Hanya akan muncul Di saat musim penghujan Banyak tumbuh di daerah Tropis sekitar Indonesia Selain itu Jamur kerikid ini Dapat juga dimanfaatkan Sebagai obat tradisional Dan obat kejang Nah itu saja yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila ada kesalahan Dalam bertotur kata Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih